seandainya apa yang dikatakan Ismail Bolong itu benar adanya, maka ini terjadi pidana suap. Dan melibatkan elit polisi yang besar. Bintang tiga. Terus Kapolda, Wakapolda, para direktur, dan lain-lain. Jadi ini lebih besar dari Sambo. Kebun seandainya benar. Jelas ini pidana. Siapa yang terkena ini suap. Suap kan korupsi. Siapa yang kena dalam pidana ini adalah mulai dari Bintang tiga, Kapolda, kemudian para Kombes, dan lain-lain. Bahkan sampai Kapolsek itu peridaraan duitnya. Nah, seandainya ini benar suap, maka selain itu Ismail Bolong kena juga. Kenapa? Karena Ismail Bolong yang nyuap. dia kena pidana juga. Nah, kemudian seandainya lagi. Kita berandai-andai. Karena kita kan suka dipelajari andai-andai. Seandainya tidak benar, bohong adanya, maka Ismail Bolong kena pidana. Pidana apa? Mempitnah nama baik daripada Kabariskrim, kemudian Kapolda, Kalpim, dan sebagainya. dan sebagainya. Dan dia mencemarkan nama baik, bisa kena undang-undang tentang pitna, bisa undang-undang ITE, di-ITE kan, ya berat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.